Oke teman-teman Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Osipetualang teman-teman ya Oke teman-teman jadi kesempatan video kali ini Saya ingin mereview Kelinci yang ada di gandang saya Sekalian kita sepilih harganya seperti biasanya Jadi tadi malam Saya dapat beberapa ekor ya Seperti yang ada di depan ini ada Sapien Bligon Sama troli Ini campuran sama barangnya Yang kemarin belum terjual atau belum diambil Ya teman-teman Nah kita langsung saya review ya teman-teman ya Nah ini lumayan gemuh teman-teman ya Jadi ini jenis Bligon teman-teman Usianya kurang lebih 3 bulan ya Nah lumayan besar kan teman-teman 3 bulan Wupingnya juga lumayan Lebar ya teman-teman ya Teman-teman jadi buat kalian yang minat untuk pengen belanja kesini Silahkan langsung Cek di deskripsi Alamatnya nanti saya taruh ya Untuk pengiriman belum bisa teman-teman Karena Banyak kesibukan juga Terus kegiatan Saya tidak sempat untuk packing-packing gitu lah teman-teman ya Jadi Biasanya di rumah udah habis teman-teman ya Cuma ini karena Saya sendiri Sendiri repot Belum bisa kirim-kirim ke kota Ataupun ke sekitar sini Jadi ya masih Barangnya masih Ada di rumah ya Ini gemuh-gemuh teman-teman ya Masih gemuh dan Masuk pokoknya Untuk harganya Segini Ini Rp50.000 teman-teman Misalnya diborong juga Rp50.000 ya Mungkin kurang dikit Cuma ya Berapa ya mungkin ya Pokoknya kurang lebih Rp50.000 teman-teman Waduh ini udah nakal ya Mulai nakal nih Masih kecil ya Usianya 3 bulan teman-teman Kurang lebihnya ini semua ya Untuk harganya Rp50.000 Lumayan besar teman-teman Nah jadi 3 bulan kalau lokal belum ada segini Nah ini hampir siap potong Mungkin 1 bulan lagi teman-teman Oke Disini juga sama ya teman-teman ya Nah disini sama Dan kemarin banyak yang Pengen moto-moto Untuk harganya Ini agak kuruh teman-teman Yang 2 ekor di kandang sini Meninggoy teman-teman tuh Mungkin karena kembung ya Jadi malamnya itu Pas ada yang meninggoy itu Biasanya kan saya tutup teman-teman Disini Tutup karung Cuma di saat itu Saya tidak Inisiatif untuk menutup Kandangnya Jadi pas malam Hari Itu cuaca disini Sangat dingin dan Ya mungkin karena pakannya Juga ngaruh ya Mungkin pakannya kan Saya langsungan kemarin Itu ada yang kembung teman-teman Yang kembung 2 ekor teman-teman 2 ekor meninggoy Husianya segini Jadi udah Wah pokoknya seperti itulah Jadi meskipun saya Sudah bermain klinci cukup lama Terus Apa ya Ibaratnya itu Sudah ada pengalaman Sebenarnya teman-teman Tapi Yang namanya hewan bernyawa Pasti ya Ada matinya teman-teman ya Jadi buat kalian yang pemula Jangan pernah menyerah Untuk klinci nya mati Mencer dan lain Disini pun Yang besar yang kecil Ada teman-teman Seperti itu Apalagi kalau saya itu Prinsipnya itu ngepul Ibaratnya menjualkan banyak orang Itulah teman-teman Jadi ya Resikonya lebih tinggi juga Apalagi kalau dari sana Sudah gak sehat teman-teman Tapi namanya Pengepul itu harus Siap Menerima Seperti itu Oke teman-teman Langsung saja Yang dibawah saya ini Jadi disini ada Sapian Eh bukan Sapian teman-teman Ini ada Ada induan Induan Roli Obotnya mungkin 2,5 kg Masuk sekali lagi Harganya Biasanya satu paket Teman-teman Ini kan ada betina ya Empat ekor Biasanya empat ekor Jantan satu itu Kurang lebihnya itu 600 ribu teman-teman Nah itu Nanti produk satu kali aja Udah Biasanya lebih 600 ribu Dan untungnya teman-teman Cuma Anda jualnya harus ke saya lagi Teman-teman ya Kurang lebihnya seperti itu Nanti Sapian Biasanya saya jual di tempat Seperti Pasar Malam teman-teman Ya jadi saya Ngambil Sapian biasanya Sapian segini Ada yang bawa ya Jual di tontonan Biasanya di tontonan lebih mahal Teman-teman ya Makanya karena Biasanya di tontonan itu ya Resikonya Biasanya jualan juga Terus ya Kongkosnya wira-wiri Teman-teman Jadi kalau beli itu Yang murah Yang jelas masih dari Pengepul langsung Di rumah Atau dari peternaknya Peternaknya juga Lebih murah teman-teman Oke teman-teman ya Jadi ini Induan Jadi induan Empat ekor Jantannya satu Nanti kita carikan Itu Satu paket 600 ribu Teman-teman Lima ekor ya Jenisnya Ya lokal Seperti ini sebenarnya Lokal ya teman-teman Cuma Kalau jantannya bagus Ini lumayan Udah lumayan nih Lokal troli Teman-teman Ini silangan Ada cemongnya Nah ini juga masuk Teman-teman nanti Satu paket Teman-teman Monggo silahkan Langsung saja datang Jauh gak masalah teman-teman Ya Kan Bisa milih sendiri Teman-teman Ini kotorannya memang Belum saya bersihkan Teman-teman ya Pandangnya agak rusuk Seperti ini teman-teman Ini pergantian pakan Kemarin disana Pakannya itu Dicombor Terus disini Masih full rumput Ini lagi Ini pergantian pakan Seperti ini Biasanya mencret Tapi kalau besar Seperti ini Biasanya lebih tahan Nanti kita bisa Obati gimana gitu Teman-teman ya Oke teman-teman Langsung saja Kita lihat yang di belakang ya Oke lanjut Ini masih barangnya lama Ada Flymish giant Anaknya Bigon Ini kemarin Hampir teman-teman Hampir tewas Karena Dehidrasi teman-teman Hampir meninggoy ya Karena Dehidrasi Kemarin Panas sekali Disini Gak saya tutup Pandangnya Saya lupa teman-teman Ini jadi Agak kurang fit gitu Teman-teman ya Ini pun juga Ini masih pemulihan Semua nih teman-teman Nah Kemarin biasanya Saya tutup Pandangnya Cuma karena lupa ya Karena saya tinggal keluar Pandangnya disini Malah terbuka Ini ada rantingnya Ini kemarin Dipotong Biasanya menutupi Sinar matahari langsung Pagi itu Langsung kesini Jadi ada yang Dehidrasi Dan Kinci itu gampang Dehidrasi teman-teman Kalau sudah dehidrasi Kinci bisa Meninggoy Teman-teman Gampang sekali Saya sepet tadi Air madu Teman-teman Oke teman-teman Langsung saja Kita ke kandang Yang samping Oke lanjut Jadi Ini masih barang Yang di video kemarin Masih ya Itu ada Yang gudikan Nah ini yang gudikan Sudah saya suntik Ini cuma Suntik dikit Sudah rotok Teman-teman Kalau belum pernah Disuntik sama sekali Biasanya Seperti itu Cuma kalau sudah Rasnya gudik itu Sudah Gebal itu Sulit sekali Untuk disuntik Berapa kali Itu biasanya Masih ya Nah ini ada Blikon Ini hamil Posisi ya Teman-teman Ini katanya mau diambil lagi Kemarin ada yang jual Itu karena Ya mungkin Ada kebutuhan Atau lainnya Perang tahu Cuma kemarin belum terlihat Hamil Belumnya Sekarang udah kelihatan Ini ya teman-teman Udah kelihatan Positif Hamil Teman-teman Jadi katanya Mau diambil lagi Yang ini Ini ada Haila Ya Haila Tapi cuma Nggak ada cemong Teman-teman Seperti Tapi kalau sudah Pampilin Pasti tahu Biasanya Seperti itu Eganya 200an Teman-teman 150an Tapi ini masih Budek Mungkin 200an Saya lepas Teman-teman Ada budeknya Di gelinga Nah ini Satu pasang Rp. 120an Lumayan besar Teman-teman Jadi kita cek Cek aja ya Teman-teman Mungkin kalau Kurang silas Bisa kalian Langsung kesini Main besar Teman-teman Ini ada Putih Mata Merah Seperti High call Ini jantan Harga Segini Mungkin 170 Kurang lebih Teman-teman Kalau yang ini 120 Dua ekor Satu pasang Ini beda Induk Jadi kalau Buat braiding Atau Ternak Itu sangat Saya rekomendasikan Beda Induk Trollinan Usianya Kurang lebih 4 bulan Bebotnya Satu setengah Satu setengah Atau lebih Teman-teman Silahkan Teman-teman 60 ribuan Murah sekali Teman-teman Satunya Kalau ini 150 Satu pasang Ini Tidak tahu Nah ini Lumayan Besar juga Nah ini 151 Pasang Ini Sihat ya Teman-teman Sihat semua Tunggu 150 Masih Nego Langsung Aja Kita Bungkus Nanti Kalau Langsung Datang Sini Nah ini Bonusnya Ini Ini Kemarin Berapa Gitu Ini Juga Temannya Meninggo Teman-teman Karena Kena Koksi Kemarin Sudah Lumayan Sembuh Sudah Koksi Ini Jantan Lewat Lupang Sana Ini Induk Disini Ini Juga Luka Ini Harganya 150an Kalau Sapian Seperti Ini Mungkin Ya Berapa 25.000 Mungkin Bikon Saya Jualnya 25.000 Sapian Induk Ini Induk 140 3 Kilo Hampir Kalau Gemuh 3 Kilo Biasanya Saya Ambil Nya 350 Kalau Pas Butuh Banget Kalau Ada Yang Nampung Nggak Apa Tapi Ini Kena Saka Abis Teman Nah Kakinya Udah Lumayan Parah Loh Di Akhirnya Kalau Masih Pemula Biasanya Jarang Sangit Yang Tau Pelinci Yang Mau Gudikan Di Kukunya Di Kaki Yang Depan Itu Sangat Saya Rekomendasi Untuk Cek Yang Di Depan Kakinya Kalau Lihat Pelinci Gudikan Ini Jantan Harganya Rp 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 90 Lah Teman Teman Kemarin Udah Berbed Rp 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 Datang Sampai Nanti 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 Nekosiasi Langsung Harganya Itu Berapa Lagi Kemarin Saya Jual Rp 170 Taman Taman Katanya Kalau Dihambil Tapi Enggak Tau Sampai Hari Ini Belum Sini Yana Ini Main Gemuh Rp Rp 170 Nanti Kalau Memang Gimana Gitu Masih Bisa Kurang Dikit Taman Taman Siap Umur Lima Bulan Roli Bermain Besar teman-teman bagus posturnya mungkin 160 langsung lepas nih kalau menurut videonya nanti tak upload teman-teman langsung saya upload sebelum diambil sama uang pull biasanya saya kalau ngecer nggak segera habis langsung saya juga pengetahuan teman-teman seperti ini ya seperti ini harganya kurang lebih 90.000 sama ini satu pasang karena gudikan ini 50.000 saja usia tiga bulan hampir itu tiga bulan karena gudikan teman-teman kalau nggak gudikan nggak boleh segitu teman-teman mungkin bisa 75 satu pasang ini juga satu pasang usia lima bulan lebih gudikan jenisnya blikon tuh di belakang ini gudikan semua paket udah lumayan rontok nanti kita coba suntik teman-teman belum saya suntik ataupun saya obat ini lumayan besar nih yang belakang indukan ini siapan lumayan besar ya kalau gemuk mungkin hampir tiga kilo teman-teman juga masih mudah cuma kalau gudikan saya jualnya agak murah karena nanti perawatan teman-teman biasanya segini jenis blikon saya jual kurang lebih 70.000 teman-teman kurang lebih ya bisa kurang bisa lebih itu teman-teman jadi seperti ini kurang lebih 70.000 satu ekor jadi satu pasang ya nanti mungkin kenanya ini bisa lah satu pasang 130 aja teman-teman kalau memang benar-benar diambil ini kalau sudah pulih 200 pasang bisa mungkin obatnya 10.000 ya mungkin ya 12.000 udah sembuh nih kalau ada perawat mau ngerawat gitu teman-teman munggu silahkan 130 saja silahkan secepatnya mungkin diambil ya nanti kalau udah saya suntik pasti rontok seperti yang ada di sana tadi harganya beda lagi nanti teman-teman mungkin 150 lebih ya teman-teman kalau udah bersih oke teman-teman teman-teman jadi menurut saya ya seperti ini ya nah murah-murah banget teman-teman hari gini ya mungkin tahun baru biasanya harganya meluncak nanti setelah tahun baru saya akan buka lapak sekitaran pasar malam ataupun tempat-tempat keramen saya rencananya ini teman-teman semoga bisa ya nanti kalian bisa langsung merapat ya mungkin masih mungkin saya masih di sekitar kota Tenggalek untuk jualnya teman-teman kalau sudah masuk di tempat wisata tempat keramaian segini ya paling murah 150 disini mungkin dapat 90-an teman-teman jadi munggu silahkan bisa langsung saya datang ke kandang saya tepatnya di Tenggalek, Kecamatan Dongko alamat saya ada di deskripsi mudah dicari teman-teman oke teman-teman ya terima kasih semangat buat kalian semua yang pengen peliharakan kelinci buat kalian dan para pengumpul penghobi ataupun apa ya penikmah daging kelinci pokoknya terima kasih sudah nonton video ini semangat selalu pokoknya kita semua semoga selalu diberi kesehatan kemurahan dan segini terima kasih matahari untuk semuanya salam kuping acang salam kuping acang saya akhiri akhiri kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh meluncur bus 30 ekoran ada sapian putih mata merah sapian anggura baris induan siapan nih di baris siapan induan 30 ekoran meluncur gas terima kasih terima kasih